Intro Tanggal 15 Juni 2017, pukul 1 waktu Indonesia Barat, Federal Reserve atau FED dijadwalkan akan mengumumkan tingkat suku bunga. Bagaimana peluang yang kita bisa coba ambil? Kalau kita bicara peluang training jangka pendek, itu artinya kita harus menunggu sampai FED mengumumkan apakah mereka jadi menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point atau tidak. Jika jadi, maka ada kemungkinan USD akan menguat, sebaliknya jika tidak, maka ada kemungkinan USD akan melemah. Tapi kalau kita bicara tentang strategi trading jangka menengah, maka pilihan kita bisa jatuh pada GDPUSD. Kenapa? Kita tahu bahwa saat ini, faktor fundamental dan teknikal untuk GDPUSD masih mendukung untuk pergerakan turun. Kita ingat bahwa hampir sepekan yang lalu, Inggris baru melaksanakan pemilu dan hasilnya ternyata memberikan sentimen negatif bagi GDPUSD. Secara teknikal, kita bisa melihat di chart 4 jam bahwa ponseling terhadap USD masih berada di bawah tekanan. Berdasarkan Fibonacci Retrassment, kita bisa melihat bahwa area resistance atau area acuannya berada di kisaran 1.27685 sampai 1.28480. Strategi yang bisa kita pergunakan adalah kita bisa menunggu sampai harga mengalami pullback atau masuk ke dalam area resistance tersebut, baru kemudian kita mencoba untuk mencari sinyal sel di situ. Apabila ada konfirmasi sinyal sel, maka kita boleh membuka posisi sel dengan target pergerakan turun kira-kira hingga 1.27184 sampai 1.26399. Kenapa kita bisa memilih GDPUSD untuk memanfaatkan data suku bunga ini? Karena apabila Fibonacci menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, maka itu artinya adalah sentimen positif bagi USD. Dan jika benar USD mendapatkan sentimen positif dari berita tersebut, maka itu akan menambah beban beris makin besar bagi GDPUSD. Teknik apapun nanti yang akan Anda ambil, jangan lupa selalu pergunakan trading plan, money management, dan risk management yang tepat. Happy hunting! Terima kasih telah menonton!